30 kapal dari wilayah perairan Pantura, Jawa Tengah menuju ke perairan Natuna. Kedama keberangkatan kapal ini diakini turut menjaga kedauatan laut Indonesia, khususnya di wilayah Natuna. 900 nelayan diberangkatkan dari kawasan Pantura, Jawa Tengah dengan menggunakan 30 kapal dengan alat tangkap jantrang menuju ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Diketahui kapal yang diberangkatkan tersebut berukuran di atas 100 gros ton, di mana nelayan dari kawasan Pantura ini nantinya sembari melaut turut menjaga laut Indonesia di kawasan zona ekonomi eksklusif. Meski menggunakan cantrang, dipastikan kapal tersebut tidak akan berusak lingkungan karena tidak akan menyentuh dasar laut. Sementara itu, pemerintah daerah Kepulauan Natuna tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pembagian wilayah yang jelas antara nelayan Natuna dengan nelayan dari Pantura. Namun pihaknya mengakui masih menggodok aturan terkait pelelangan ikan yang nantinya dapat dilakukan oleh nelayan dari luar Natuna. Pada umumnya kita ini merupakan program pemerintah, khususnya pemerintah pusat yang punya peduli terhadap penuntunan yang punya potensi begitu besar. Dan kita juga tak mau hasil potensi yang besar ini dimanfaatkan oleh asik. Maka itu kita mendorong pemerintah pusat untuk mendatangkan saudara-saudara kita dari Pantura yang mungkin keahlian dan skill serta peralatan mereka yang sudah memampu untuk menangkapkan di zona ekonomi eksklusif. Terima kasih telah menonton!